Sudah dua minggu, proyek pembangunan kembali dan renovasi SMPN 3 Banjarbaru dilaksanakan oleh kontraktor dari Jakarta. Hasil lelang dari Kementerian POPR sebesar Rp8,5 miliar. Sejauh ini, pelaksana sudah melakukan pemagaran untuk pengamanan lokasi dan membongkar sebagian atap ruang kelas yang akan direhabilitasi bagian atap dan pelaponnya. Sedangkan tujuh ruang yang terbakar pada tahun 2022 lalu akan dibongkar total untuk dibangun seluruhnya lengkap dengan fasilitas kelistrikan serta mebel air. Namun dibalik kegiatan bernilai besar itu, tidak terlihat transparasi kegiatan karena tidak ada papan proyek. Terkait dengan itu, Karistik Banjarbaru Deddy Sutoyo sudah berkoordinasi dengan pihak Kementerian POPR agar papan proyek yang menjadi kelengkapan transparasi kegiatan kepada publik sehingga harus dipasang. Ya mungkin ini ya koordinasi yang kurang matang mungkin ya sudah menjadi catatan kami juga dan kami tadi sudah melakukan penuguran secara lisan supaya tidak menjadi pertanyaan yang berkembang ya supaya papan proyek ini juga harus dipasang oleh pemenang lelang kontraktor. Prosesnya artinya bangunan yang pedangur yang rusak khususnya atau bakar itu kan diindikan, dibersihkan dulu, apa yang bisa dilepas-dilepaskan itu, nah baru nanti sudah bersih itu mungkin baru akan pemulai pembangunannya di awal. Kalau yang bagian depan, kalau yang melakar-melakar sampai gini nanti dilihat kondisi dari masing-masing kelas itu, ruangan itu dilihat kalau memang kondisinya nggak berat itu mungkin laponnya atau apanya itu yang diperbaiki. Yang dibangun yang kebakaran aja? Yang dibangun yang kebakaran yang kebagian depannya. Berapa ruangan tadi? Tadi kan ada kelas tiga, tiga ruangan, terus ruang TU, ruang kelas sekolah, terus operasi, kemudian ada WC, itu yang kebagian depan itu. Yang selainnya? Yang selainnya tidak. Sementara itu pembangunan pasca kebakaran SMPN 3 Banjarbaru dan rehabilitasi seluruh ruang belajar, menurut keterangan ditargetkan rampung sepenuhnya pada akhir 2023.